Para Taruna dimanapun kamu berada, pada pagi yang berbahagia ini, kita bertemu kembali dengan pembelajaran ataupun informasi tentang jabatan pelaut di atas kapal, diantaranya adalah salah satunya perwira dek dan tugas-tugasnya. Sama-sama kita sudah ketahui, jabatan pelaut di atas kapal itu perwira dek dan tugasnya adalah lanjutan daripada artikel kemarin yang sudah saya sampaikan, jabatan pelaut di kapal, nah hoda, tugas dan tanggung jawabnya. Nah, pada tulisan tersebut kita sudah berkenalan dengan struktur ataupun hirarki jabatan di atas kapal secara umum dan mendapat gambaran siapan hoda dan apa tugas dan tanggung jawabnya. Nah, pada kali ini ataupun pada berikut ini kita akan membahas tentang perwira dek dan tugasnya. Baik, kita lihat di sini. Perwira dek adalah perwira kapal bagian dek yang meliputi daripada yang pertama adalah mu'alim 1 ataupun chief officer, kemudian yang kedua adalah mu'alim 2 ataupun second officer, dan yang ketiga mu'alim 3 ataupun third officer. Kita lihat, kemudian tugas daripada mu'alim 1, ya. Mu'alim 1 ataupun chief officer ataupun chief mate adalah perwira dek senior, dan dia itu perwira kepala departemen dek, di mana tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan dinas jaga dan tanggung jawab kepada hoda. Kemudian memimpin dinas dek, melaksanakan perawatan kapal, melaksanakan administrasi muatan, atas perintah nah hoda, memimpin kapal jika nah hoda berhalangat. Mu'alim 1 ataupun chief mate adalah perwira kapal bagian dek yang jabatannya setingkat lebih rendah daripada nah hoda, dan yang dapat mengetikkan tugas bila mana nah hoda tidak dapat melaksanakan tugasnya. Nah ini diatur dalam Peratuan Menteri nomor 70 tahun 2013. Sebutan perwira dek senior menunjukkan bahwa mu'alim 1 telah melewati proses panjang sebagai perwira dek, sebelum sampai pada jabatan mu'alim 1. Setidaknya 12 bulan didahului sebagai perwira, maksud saya, setidaknya 12 bulan didahului sebagai calon perwira ataupun kadet dek. Tentu kadet banyak mengetahui tugas-tugas mu'alim 1, nah pasti sering diminta membantu ataupun diorder menyelesaikan suatu tugas. Ya, kemudian menjadi perwira junior mu'alim 3 setidaknya dijalanin 3-4 tahun di satu kapal ataupun kapal berbeda. Lalu jika dipendang like, seorang mu'alim 3 akan dipromot menjadi mu'alim 2. Dan selanjutnya 4-5 tahun sebagai mu'alim 2, bila dinilai kompetensi, burulah bisa dipromot menjadi mu'alim 1. Baik, masa 3, 4, dan 5 tahun bukanlah aturan. Mungkin ada yang lebih cepat dari itu atau sebaliknya lebih lama lagi. Semua tergantung atas keadaan dan prestasi masing-masing. Dimana untuk mu'alim 1 melaksanakan dinas jaga laut pukul 4.00-0.8.00 dan 16.00-20.00. Pada perusahaan tertentu yang menempatkan mu'alim 4, chief officer tidak melaksanakan dinas jaga, tapi fokus pada muatan dan perawatan. Dinas jaganya dilaksanakan oleh mu'alim 4. Kemudian kita bahas tentang mu'alim 2. Mu'alim 2, ataupun second officer, melaksanakan dinas jaga dan bertanggung jawab kepada nakhoda. Memelihara, mengoreksi peta laut, dan update publikasi pelayaran. Mu'alim 2 disebut juga perwira navigasi. Dia bertanggung jawab memelihara peralatan dan kelengkapan alat navigasi, termasuk lampu-lampu navigasi. Kemudian membuat non-report. Selanjutnya, mu'alim 2 juga sebagai perwira medis bertanggung jawab atas obat di kapal. Mendata keluar masuk obat, membuat laporan secara periodik ke manajemen. Di mana, mu'alim 2 melaksanakan dinas jaga laut pada pukul 12.00-16.00, dan pukul 00.00-04.00. Selanjutnya, kita lihat tugas daripada mu'alim 3. Mu'alim 3 ataupun third officer melaksanakan dinas jaga dan bertanggung jawab pada nakhoda. Memelihara peralatan dan kelengkapan alat keselamatan seperti light boats, light red, light gui, light jacket, dan lain-lain. Memelihara perlengkapan dan kelengkapan alat keselamatan pemadam. Memelihara kelengkapan bendera. Membuat laporan ship condition tiba dan berangkat. Mu'alim 3 melaksanakan dinas jaga laut pada pukul 08.00-12.00, dan 20.00-24.00. Tugas dan tanggung jawab di atas berlaku umum. Jadi, tiap perusahaan menyusun kebijakannya sendiri yang dituangkan dalam sistem manajemen keselamatan ataupun safety manajemen sistem. Baik, para taruna, dimanapun kamu berada pada saat ini, itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang tugas-tugas daripada perwira dek ataupun mu'alim di kapal. Semoga ini yang bermanfaat penjelasan singkat ini. Di lain waktu kita akan sambung lagi. Sampai selamat pagi dan sampai ketemu lagi pada periode pertemuan yang akan datang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.